Perjuangan Bapak Rosit selama dari 2023 sampai sekarang Ternyata dulu itu memang bukan untuk coba-coba ya Pak Tapi memang untuk bertahan hidup ya Pak Untuk menghidupi keluarga kita ya Pak Oke warga Taniling, saat ini kita ada di Banjarnegara Di Kecamatan Rakit Nah di samping saya ada Bapak Rosit Selamat siang Pak Rosit Selamat siang Oke Pak Rosit ini adalah apa ya pembudidaya cacing sutra atau apa itu? Pengayak Pengayak ya? Jadi teman-teman kita akan membahas mengenai cacing sutra Namun tidak di budidaya ya Pak ya? Tapi dicari di alam Dulu ceritanya gimana Bapak bisa terjun ke cacing sutra ini? Kalau dulu saya pernah ya lagi gak punya usaha lah Gak bisa kerja Tahun berapa itu? 2003 Sudah lama ya? Sudah lama Saya coba-coba harilah nyambil cacing gimana caranya pada saat itu Di daerah sini banyak memijak Cuma cacing itu langka Kelangkakan cacing luar biasa pada saat itu Makanya saya punya inspirasi buat ngambil cacingnya cerah Daripada saya ikut minja Karena minja itu kadangkan ya jadi kadangkan enggak gitu Saya ngambil cacing Jadi ngambil itu pas pertama kali misalkan ya Pertama kali ngambil itu pasti ada yang beli waktu itu? Ya enggak Enggak langsung Pernah pertama ngambil itu satu setengah gelas itu Sampai dua hari berpelaku Oh Sampai udah satu minggu kemudian Alhamdulillah udah ada yang tahu Barusan Teman-teman pada tahu akhirnya pada kesini Yang dulu-dulu itu nyarinya dimana sih? Di kali apa dimana? Kalau dulu pertama itu di selokan kecil Emang adanya disitu? Iya lho mbak Belum tahu lokasi yang gede-gede gitu Kalau nyari sampai mana sih? Ya di Bandung juga Oh sampai Bandung mbak? Iya di Bandung Di Cikarang, di Bekasi pernah Di Tegal, sampai Cirebon Itu sampai Bandung Sedangkan Bapak di Banjarnegara Itu enggak ada emang disini di Banjarnegara Kenapa harus dicari di tempat yang jauh? Kalau disini aliran limbah itu jarang sih ya Kalau tadi itu kan tarik aliran limbah-limbah Terus seiring berjalannya waktu itu gimana tuh? Ada cerita menarik enggak tuh? Kan masuk ke entah gorong-gorong atau apa gitu Kalau itu ya kepadalah orang kita Dulu pernah yang pertama kali pemberangkatan itu Ya saya juga dari dulu itu memang dari nol besar lah Dari nol besar saya mau berangkat Terima kasih telah menonton! Mungkin ada kisah-kisah yang Ano ya Pak ya Yang terkenang mungkin ya Pak ya Mungkin yang enggak terlupakan sampai sekarang gitu ya Pak ya Perjuangan, ingat perjuangan dulu Mungkin sampai masuk ke gorong-gorong sampai ke Ali gitu ya Pak? Iya Oke teman-teman jadi Mungkin kisah dari Pak Rosit ini dulunya memang penuh dengan perjuangan yang Mungkin bisa dikatakan sampai berdarah-darah Bahkan sekarang kalau teringat Pak Rosit itu masih merasakan perjuangan yang dulu ya Pak ya Sampai terharu Dari 2003 sampai sekarang itu perjuangannya berarti luar biasa Pak Mungkin bisa di-share ke teman-teman gimana sih Pak perjuangannya dulu untuk mencari cacing gitu Pak bisa diceritakan mungkin Untuk kisah pada saat itu ya Hanya sebatas indirasi tapi Memang karena saya pada saat itu kebutuhan Kebutuhan sangat mendesak Terima kasih saya apapun yang saya lakukan Demi kebutuhan keluarga pada saat itu Lalu Kalau kesan-kesan ya Ya ada saja lah kesan lah ya Berjuangan dari nol semua sih Dari sisi ekonomi Memang saya tuh dari kalangan Orang-orang yang tidak mampu lah pada saat itu Dari ruang doa saya cuma minta doa Supaya bisa Apa ya Bertanggung jawaban Bertanggung jawaban untuk buat keluarga pada saat itu Semua minta cukup aja lah Bisa buat keluarga Bisa merubah lah keadaan keluarga Dan dulunya memang keadaan sangat lah Kurang sekali Karena ya Maklum di kampung kurang segala-galanya Lalu saya berjuang Alhamdulillah sampai saat ini Masih bisa bertahan buat keluarga Perjuangan Bapak Rosit Selama dari 2023 sampai sekarang Ternyata dulu itu memang Bukan untuk coba-coba ya Pak Bukan Tapi memang untuk bertahan hidup ya Pak Bukan Untuk bertahan hidup ya Pak Untuk menghidupi keluarga gitu ya Pak Iya Pada saat itu Bapak ada pekerjaan lain gak sih? Selain cari cacing? Oh dulu Dulu saya petani Sebelum petani saya jadi Tukang becak pernah Kenta nyaman bambu pernah Apa saja lah Yang penting bisa gitu Jika anda peternak sapi, domba, ikan dan ayam Kini anda bisa memasarkan dan menawarkan produk-produk peternakan di Tani Ling lho Yuk download aplikasi Tani Ling di Google Play Biasanya orang pada nyari testing, beli testing itu pagi, pagi sama sore Tapi biasanya langsung habis? Sehari habis Jadi habis? Habis Harganya berapa Pak? Satu sakran? 8 ribu 8 ribu ya? Iya Oh jadi itu memang cari langsung lagu, lewat aja gitu ya Pak Ya maksimal ya kalau lagi sepi ya tiga harilah maksimal Tiga harian Tapi bisa bertahan di sini seberapa lama cacing? Ini maksimal tiga hari Maksimal tiga hari? Kalau udah di kolam beda lagi Oksigen lebih banyak bertahannya lebih lama Kalau memicah maksudnya Oh yang di konsumen Oh iya 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 Kalau di sini maksimal tiga hari Iya Dan Bapak biasanya per hari itu bisa jual berapa sih? Ya kalau musim-musim kayak gini ya Kisaran 100 lah 100 apa? 11 gitu Takrannya gimana sih? Pakai gelas kopi Oh pakai gelas kopi? Iya Itu takrannya memang gitu Iya Berarti 100 takran itu rata-rata sehari segitu? Iya Tapi ada musim-musiman nggak? Ada musim-musim di saat Mulai September, Oktober November pada saat itu kan Memang cuaca lagi bagus untuk peternak di semua ikan sih Biasanya kalau musim-musim itu bagus Bagus artinya laku gitu kan? Iya Banyak yang cari Sampang buat micain Pas rame itu biasanya berapa? 100 juga apa gimana? Iya Sampai seribu lebih lah Seribu takeran? Iya Wah nyarinya harus lebih Lebih ekstra Wah Oke, Pak Itu yang dulu Pasarnya mungkin dibanjar ya Dulu ya Kalau sekarang Pasarnya itu gimana? Sampai kemana? Oh kalau untuk pasar Untuk peminat sebetulnya ya Di luar kota Di luar daerah Banyak sih Cuman kayak kita Udah nggak main jauh lah Pernah 2012 kan Saya jalan kirim ke daerah kediri Pernah Kepati Pernah Tapi untuk kesini kesini Lama-lama capek Oh karena Bapak yang ngantar? Iya Ngambil Udah ngantar lah capek Hening Tah di rumahan aja ya Masa-masa sulit yang tadi sudah Tantangan kendala sudah ada di awal semua Yang masa-masa perjuangan Iya Kalau untuk saat ini Itu ada nggak kendalanya? Atau tantangannya usaha cacing? Iya Namanya juga usaha Pasti ada tantangannya lah Kadang-kadang dapat cacing Memang pengayangnya juga udah capek Kadang-kadang dapat berangkat Ya nggak dapat cacing Ya pernah Kadang-kadang operasional habis Pulang jirigan masih kosong Ya pernah Kadang-kadang sampai di rumah Cacing ada yang mati Ya biasa lah Namanya juga usaha Tantangannya Oke betul Ya buat para teman-teman semua lah ya Untuk sekedar motivasi dari saya lah ya Kalau mau berjuang Jangan menyerah dulu Jangan ngitung Untung dulu lah Kita berjuang itu Semua di awali dari titik nol Nah seandainya kita punya rencana Kita punya pandangan usaha apapun Memang profesi kita kan bisa masing-masing Ada kalanya sama Ada kalanya enggak Orang nasi kita juga beda-beda Rezeki juga beda Walaupun sama profesi Kadang rezeki kan beda Janganlah Pak sekali-kali patah semangat sebelum Terwujud apa yang diharapkan Namanya juga perjuangan ya Enggak Ada yang instan lah Semua butuh proses Kalau mau kita pengen angka 9 Otomatis kan dari nol dulu Enggak mungkin langsung 8 Enggak mungkin Kita dari nol Yang penting apa ya Yang kita itu sukai Semua kerjaan yang kita sukai Kepunin aja dulu Insya Allah Untuk kedepannya ya Terwujud apa yang dijeritakan Asal dengan dasar Kita sebagai manusia kan Otomatis kita punya Tuhan Kita carilah Cari Tuhan Tuhan dan kaki kelasan Untuk diri kita Buat apa yang Tujuan kita Apa entah itu buat keluarga Buat semua orang Yang monggo Kita berjuangkan Semaksimal mungkin Jangan sampai matah semangat Sebelum kita terwujud Apa yang dijeritakan Wah luar biasa sekali Bapak Rosit Dan ingat teman-teman Keberhasilan akan datang pada orang yang pantang menyerah Dan ingat Semangat terus dalam berproses Itulah pengalaman dari Bapak Rosit Mungkin itu dulu ya teman-teman Semoga video kali ini menginspirasi teman-teman Untuk usaha cacing sutra Terima kasih kepada Bapak Rosit Dan mungkin teman-teman Kalau ingin beli Atau ingin belajar Itu kalian boleh kesini Boleh main kesini Boleh Pak ya? Boleh Dan juga kalau Ada yang disekitar sini Pengen beli cacing Silahkan datang Untuk alamannya dimana Pak? Di Google Map Repot cacing sutra Bapak Kabur Rosit Situwangi Karang pasang Situwangi Lor Terusnya Oke nanti di Google Map Ada nomornya Pak Rosit juga ya? Iya Oke Sekali lagi terima kasih Bapak Rosit Sampai-sampai Itu dulu teman-teman warga Taniling Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Taniling TV Apabila ada salah kami mohon maaf Salam Taniling TV Bisnis agri tak pernah mati Sampai jumpa Siapa Flow Jangan lupa like, fan church